Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di program studi teknologi pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University. Selamat datang kembali di perkuliahan ITP 322, Keamanan dan Sanitasi Pangan. Saya Rati Dewanti Haryadi, Guru Besar Mikrobiologi Pangan di IPB University. Saat ini kita telah memasuki topik yang kelima tentang kotoran, soils, dan biofilm. Pada pertemuan ini, kita akan membahas soils atau kotoran, berbagai jenis kotoran yang ada di industri pangan, dan sifat-sifatnya, serta klasifikasinya. Kita juga akan mendiskusikan tentang biofilm, definisi biofilm, keberadaan biofilm di alam, keuntungan dan kerugiannya, serta pembentukan biofilm pada permukaan padat dan korelasinya dengan pembentukan biofilm di industri pangan. Setelah Anda menyelesaikan materi ini, Anda diharapkan mampu menjabarkan berbagai jenis kotoran di industri pangan, menjabarkan sifat-sifat dari kotoran tersebut, membedakan kotoran yang visible, tampak mata, dan yang invisible, tidak tampak mata, menjabarkan tahap-tahap pembentukan biofilm, serta menjabarkan kerugian yang dapat diakibatkan oleh biofilm di industri pangan. Nanti kita mulai pembahasan hari ini dengan membahas tentang kotoran atau soils. Di industri pangan, kotoran didefinisikan sebagai senyawa atau bahan yang tidak diinginkan pada permukaan yang kontak dengan pangan. Kotoran dapat bersifat visible, artinya mudah dilihat oleh mata, atau invisible yang tidak tampak secara langsung, secara kasat mata. Sumber-sumber kotoran dapat berasal dari bahan pangan yang ditangani, berbagai komponen pangan seperti karbohidrat, lemak, dan sebagainya, juga dari residu dari air, serta bahan-bahan pembersih yang digunakan dalam proses sanitasi, serta biofilm yang dapat terbentuk dari pertumbuhan mikroorganisme, khususnya bakteri. Kotoran di industri pangan bervariasi komposisinya, oleh karena itu tidak ada satupun deterjen yang dapat membersihkan semua jenis kotoran yang ada di industri pangan. Beberapa kotoran berupa lapisan yang kompleks, yang terdiri dari komponen pangan, minyak, kemudian debu, produk-produk pembersih atau sisa produk pembersih, serta mineral yang berasal dari air sada. Kotoran yang membentuk film ini bervariasi kelarutannya tergantung dari apakah dia terpapar panas, apakah mengalami kekeringan, dan umur atau waktu antara terbentuknya kotoran dan waktu pembersihan. Untuk bisa membersihkan kotoran, maka orang yang terlibat dalam program sanitasi di industri pangan harus memiliki pemahaman yang baik tentang sifat-sifat dari kotoran. Penggunaan deterjen yang salah dapat menyebabkan kotoran malah menempel lebih kuat, sedemikian rupa sehingga pembersihannya semakin sulit. Contohnya yang mudah adalah misalnya Anda menggunakan pembersih asam yang akan menggumpalkan kotoran protein, sedemikian rupa sehingga protein tersebut tidak lagi bisa dibersihkan. Beberapa film dan biofilm memerlukan pembersih yang lebih canggih, yang kadang-kadang perlu ditambahi dengan senyawa pengoksidasi. Kaedah umum yang diacu adalah Pembersih asam dapat melarutkan kotoran yang bersifat alkali seperti mineral, sementara pembersih alkali membersihkan atau melarutkan kotoran-kotoran asam seperti protein dan lemak. Kotoran di industri pangan umumnya digolongkan berdasarkan kelarutannya. Misalnya, kelompok-kelompok gula, pati, dan kebanyakan garam monovalen larut dalam air. Beberapa dapat larut di asam seperti mineral, protein, dan lemak umumnya larut dalam alkali. Kondisi fisik dari kotoran juga memengaruhi kelarutannya. Kotoran yang baru saja terbentuk di dalam situasi atau kondisi lingkungan yang dingin umumnya lebih mudah dibersihkan daripada kotoran yang sudah lama, kering, atau mengalami pemaparan panas seperti dipanggang dan seterusnya, atau telah membentuk film yang kompleks. Mari kita pelajari sifat-sifat dari kotoran yang dapat ditemukan di industri pangan. Kotoran yang berbasiskan karbohidrat dapat terdiri dari gula-gula sederhana yang umumnya sangat mudah dihilangkan dengan air hangat. Sementara residu pati juga umumnya dapat dihilangkan dengan deterjen yang lunak. Pati yang telah berikatan dengan protein atau lemak umumnya dapat juga dihilangkan dengan menggunakan deterjen alkali. Kotoran yang berbasiskan lemak umumnya terdapat dalam bentuk emulsi dan dapat dibilas atau dihilangkan dengan air panas. Residu dari minyak atau lemak yang lebih sulit dihilangkan dengan panas umumnya dapat dihilangkan dengan deterjen alkali dengan sifat emulsi dan saponifikasi yang baik. Kotoran protein adalah kotoran yang paling sulit dihilangkan. Kotoran protein berkisar dari yang sederhana yang relatif mudah dihilangkan sampai dengan protein kompleks yang sangat sulit dihilangkan. Apabila protein telah mengalami pemanasan sehingga terdenaturasi maka pembersihannya menjadi amat sangat sulit. Pada umumnya pembersihan kotoran protein dilakukan dengan deterjen alkali yang memiliki sifat peptisasi atau pemecahan peptida atau protein dan sifat melarutkan untuk menghilangkan protein tersebut. Penambahan senyawa pembasah juga dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kebasahan. Film protein memerlukan pembersih alkali dengan penambahan hipoklorit dan pembasah. Kemudahan pembersihan kotoran mineral juga bervariasi. Beberapa mineral dapat mudah dihilangkan, tetapi beberapa lainnya terutama yang membentuk deposit atau film sulit untuk dihilangkan. Kalsium dan magnesium seringkali terdapat dalam film mineral yang sulit dihilangkan. Apabila mengalami pemanasan dan pada pH yang alkali, maka kalsium dan magnesium dapat berikatan dengan bikarbonat untuk menghasilkan kompleks yang lebih sulit untuk dihilangkan. Film lainnya atau deposit lainnya juga dapat mengandung Fe atau mangan. Film yang terbuat dari garam dapat menyebabkan korosi pada permukaan dan apabila telah membentuk deposit yang sulit dihilangkan, maka memerlukan asam atau pembersih asam, khususnya asam organik. Senyawa pengikat logam seperti pospat, seringkali digunakan atau ditambahkan dalam deterjen untuk menghilangkan kotoran yang berupa mineral ini. Berikut ini adalah rangkuman mengenai beberapa jenis kotoran, baik garam monovalen, gula, lemak, dan protein. Anda akan melihat bagaimana kelarutannya dalam berbagai pelarut dan tingkat kemudahan pembersihannya. Akan tetapi, perubahan tingkat kemudahan pembersihan dapat terjadi khususnya jika permukaan tersebut mengalami pemanasan. Baiklah, itu tadi adalah kotoran-kotoran yang tampak oleh mata. Apakah yang dimaksud dengan kotoran yang tidak tampak mata? Kotoran yang tidak tampak mata umumnya berasal dari mikroorganisme yang berada pada lingkungan pengolahan pangan. Dapat terdiri dari spora bakteri dan kadang-kadang bakteri vegetatif, spora fungi, serta kamir yang mendiami tempat-tempat yang tidak bersih atau pada celah atau letakan yang ada di peralatan, kemudian pada dinding, maupun pada langit-langit. Pada umumnya, program monitoring lingkungan dimaksudkan untuk memantau keberadaan dari mikroorganisme pada lingkungan. Mikroorganisme yang menempel pada permukaan dapat membentuk biofilm yang lebih sulit lagi pembersihannya. Nah, apakah biofilm itu? Biofilm adalah sekelompok mikroorganisme, terutama bakteri, yang tumbuh bersama dalam suatu matriks polimer ekstraseluler yang dibentuk sendiri atau diproduksi sendiri oleh mikroorganisme tersebut pada permukaan padat. Polis sacardia ekstraseluler ini dapat terbentuk dengan bertambahnya waktu dan melindungi baik bakteri pembusuk maupun patogen sehingga dapat bertahan lebih lama. Dalam kaitannya dengan biofilm, kita akan mengenal dua istilah. Yang pertama adalah sel sesil, artinya sel yang menempel pada permukaan, sedangkan sel yang hidup pada fase cahit kita kenal sebagai sel planktonik. Ini adalah gambar dari biofilm. Di sebelah kiri adalah biofilm dari Bacillus cereus pada permukaan stainless steel, sementara di kanan adalah biofilm dari Esri sciacoli O157H7 pada permukaan stainless steel. Biofilm di alam diketahui dapat memberikan keuntungan pada umat manusia. Di antaranya, biofilm yang terbentuk secara alami di dasar perairan seperti sungai, danau, dan sebagainya yang terdiri dari berbagai jenis mikroorganisme berperan penting dalam mengurangi polutan dalam air. Dalam sistem trickling filter, biofilm yang terbentuk pada permukaan batu atau plastik juga mengurangi mikroorganisme dan berperan penting dalam pengolahan limbah. Biofilm juga dimanfaatkan dalam mengekstraksi mineral atau logam dalam dunia pertambangan dan disimulasikan dalam teknik fermentasi dalam immobilized bacteria atau microorganisms untuk fermentasi produk tertentu. Sayangnya, biofilm di alam juga dapat menyebabkan beberapa kerugian, di antaranya dapat menyebabkan infeksi melalui alat-alat implant yang dipasang di dalam tubuh manusia, menyebabkan terbentuknya deposit atau fouling pada galangan kapal, pada peralatan industri, menyebabkan penyumbatan dalam sistem penanganan air limbah, serta berpotensi menjadi kontaminan dalam sistem perpipaan pengolahan air, dan diduga juga menjadi sumber yang potensial bagi kontaminasi di industri pangan. Ada beberapa teori mengenai mengapa bakteri membentuk biofilm. Yang pertama, bakteri yang tumbuh pada lingkungan dengan zat gisi yang rendah dapat mengalami perubahan pada sel membrannya dan menjadikannya lebih hidrofobik. Sel yang lebih hidrofobik ini akan dengan mudah menempel pada permukaan yang juga bersifat hidrofobik yang dapat terdapat di dalam fasilitas pengolahan pangan. Selain itu, zat gisi yang rendah juga telah dilaporkan menyebabkan bakteri mengalami perubahan bentuk atau pengurangan atau reduksi ukuran dan menjadi lebih hidrofobik. Ketika bakteri lebih hidrofobik, maka mereka dapat menempel satu sama lain dan kemudian menjadikannya lebih besar sehingga gravitasi dapat berperan lebih penting menjadikan bakteri tersebut menempel pada permukaan. Berikut adalah tahapan pembentukan biofilm pada permukaan padat. Pembentukan biofilm dapat didahului dengan adsorpsi senyawa organik oleh permukaan padat meskipun ada juga banyak yang mengatakan bahwa hal ini tidak harus terjadi. Yang kedua, terjadinya transport bakteri dari fase cair ke padatan baik melalui chemotaxis maupun pendekatan lainnya. Bakteri yang menempel pada permukaan pada awalnya mengalami penempelan yang bersifat dapat balik atau reversible tetapi apabila terjadi ikatan kimia seperti interaksi hidrofobik mungkin ikatan ionik antara bakteri dan permukaan maka akan terjadi interaksi yang bersifat irreversible atau tidak dapat balik. Ketika bakteri atau mikroorganisme berikatan secara irreversible maka dia akan mungkin menjadi tumbuh dan menghasilkan polisakarida ekstraseluler setelah itu bisa saja terjadi pelepasan atau detachment bakteri dari permukaan dan net akumulasinya adalah terbentuknya biofilm. Gambar berikut ini memberikan penjelasan lebih detail tentang penempelan dapat balik penempelan tidak dapat balik yang diikuti dengan pertumbuhan pembentukan polisakarida ekstraseluler detachment atau pelepasan yang kemudian berakhir dengan pembentukan biofilm. Apakah permasalahan yang dihadapi dengan biofilm? Pada biofilm sel sesil atau sel yang menempel tadi ternyata lebih tahan terhadap berbagai kondisi tak menguntungkan seperti pemanasan pengeringan adanya senyawa antimikroba sedemikian sehingga pengobatan melalui antibiotik pada pasien yang terinfeksi oleh peralatan implant demikian pula pembersihan dan sanitasi di rumah sakit maupun industri pangan mungkin memerlukan adaptasi atau modifikasi Nah, mengapa biofilm lebih tahan terhadap senyawa antimikroba? Yang pertama adalah mereka terlindung oleh polisakarida ekstraseluler yang mereka bentuk sendiri Yang kedua, karena mereka tertutup oleh lapisan ini maka hanya sebagian dari permukaannya yang terpapar pada senyawa antimikroba yang kita aplikasikan Disamping itu sel biofilm atau sel sesil diketahui memiliki laju pertumbuhan yang rendah yang serupa dengan planktonic sel pada fase stasioner yang umumnya memang lebih tahan terhadap senyawa antimikroba Nah, mengapa biofilm dapat terbentuk dalam fasilitas industri pangan? Pada kenyataannya fasilitas dan peralatan di industri pangan memiliki semua faktor yang diperlukan untuk terbentuknya biofilm seperti adanya fase cair adanya permukaan padat adanya zat gisi dan adanya mikroorganisme biofilm telah dilaporkan terbentuk pada lantai dinding pipa dan berbagai permukaan yang ada dalam fasilitas pengolahan pangan seperti meja gasket ban berjalan dan lain sebagainya Bagaimana biofilm dapat mencemari produk pangan? Pertama adanya residu biofilm yang tidak secara sempurna dibersihkan sehingga menjadi sumber pencemaran pada peralatan atau fragment biofilm yang melepaskan diri detachment tadi dari suatu permukaan dan kemudian terbawa oleh aliran ke tempat lainnya Diagram ini menunjukkan kepada Anda pembentukan biofilm baik oleh Salmonella maupun Cronobacter Sakasaki BPI pada permukaan stainless steel plastik maupun karet secara umum kita melihat bahwa biofilm telah terbentuk pada 24 jam pertama dan jumlah bakteri biofilm terbanyak umumnya terbentuk pada plastik kemudian disusul oleh karet dan kemudian oleh stainless steel tabel berikutnya menunjukkan hasil percobaan terhadap sel planktonik atau sel yang terdapat dalam fase cair maupun sel biofilm yang berumur 24 jam dengan jumlah sekitar 6 log atau 1 juta per mili atau per cm persegi yang dipaparkan pada sanitizer klorin kuat maupun iod klorin efektif menghilangkan baik sel planktonik maupun biofilm kuat dapat menghilangkan sekitar 4 log sementara iodopor hanya menghilangkan 5 log untuk sel planktonik tetapi tidak menghilangkan atau tidak membunuh sel biofilm sehingga dapat disimpulkan bahwa sel biofilm lebih tahan terhadap iodopor daripada sel planktoniknya apabila sel biofilm ini diberi perpanjangan inkubasi sehingga lebih tua dalam hal ini 168 jam maka ternyata sel biofilm juga menjadi lebih tahan terhadap kuat dan masih tahan terhadap iodopor tabel ini atau percobaan ini menunjukkan bahwa memang biofilm lebih tahan terhadap sanitizer pada percobaan ketiga kita ingin melihat apakah permukaan yang pernah ada biofilmnya dan diinaktifkan dengan senyawa sanitizer ketika dipaparkan pada bakteri yang baru dapat juga mendukung pembentukan biofilm kita lihat pada permukaan yang pernah diinaktifkan biofilmnya dengan sodium bicarbonat maupun klorin masih mendukung pertumbuhan biofilm ketika dipaparkan pada bakteri yang baru yang segar seperti terlihat pada tanda 3 plus di sini akan tetapi jika aplikasi sanitizer sebelumnya diikuti atau disertai dengan penyikatan maka ternyata biofilm yang terbentuk lebih sedikit densitasnya hal ini ingin menunjukkan bahwa kemungkinan sisa biofilm yang masih menempel pada permukaan padat dapat menjadi anchor bagi pembentukan biofilm berikutnya berikut ini adalah beberapa summary tentang pendekatan yang baik untuk memitigasi biofilm yang pertama atau yang terbaik memang adalah mencegah jangan sampai biofilm terbentuk yang kedua adalah menggunakan reformulasi atau penggunaan senyawa yang telah di formulasi ulang yang dapat menghilangkan biofilm yang ketiga adalah memodifikasi permukaan dengan menggunakan permukaan tertentu yang tidak mempromosikan penempelan atau dengan menambahkan nutrien tertentu selain reformulasi pembersih dan juga senyawa sanitasi pembersihan biofilm juga dapat ditingkatkan efektivitasnya dengan meningkatkan waktu suhu dan penambahan aktivitas fisik seperti yang telah saya tunjukkan dalam percobaan yang ketiga sebelumnya berikut adalah beberapa contoh formula komersial dari senyawa pembersih atau deterjen dan sanitizer yang dianggap baik untuk menghilangkan bakteri biofilm dalam tabel slide terakhir saya ini Anda akan melihat penggunaan kombinasi desinfektan atau sanitizer untuk menghilangkan biofilm kelompok mikroorganisme tertentu terima kasih atas perhatian Anda selamat belajar dari LMS maupun dari latihan-latihan yang tersedia sampai bertemu kembali lain kali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih